Jika teman-teman mengalami sakit telinga, baik sakit telinga sebelah kiri maupun sakit telinga sebelah kanan, entah itu telinga berdenging atau telinga berdengung, atau sakit telinga di bagian dalam, cenut-cenut seperti itu ya, pijatlah titik refleksi telinga sesuai video ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada video ini. Ini kita tekan dengan tekanan yang stabil dan kita pijat-pijat dengan lembut, kemudian kita tarik ke atas ya, seperti ini. Dari jari kelingking sampai ke jari manis seperti itu. Dan ini bentuknya silang, jadi jika sakit telinga sebelah kanan, pijat di kaki sebelah kiri demikian sebaliknya, seperti itu. Tetapi kalau mau pijat kiri-kanan tidak jadi masalah. Untuk hasil maksimal, silakan ikuti video lengkap sesuai video ini ya. Anda pelajari, Anda praktekan bagi yang berminat. Pada saat ini saya mau berbagi seputar ilmu pijat refleksi yang sangat bermanfaat. Secara khusus untuk pijat refleksi sakit telinga, pijat untuk sakit telinga, atau cara pijat sakit telinga. Bagi teman-teman yang mengalami sakit telinga, ini secara umum ya, entah itu sakit telinga yang di bagian dalam cenut-cenut, sakit telinga berdenging, dan beberapa khusus yang lainnya. Silakan Anda tonton video ini, Anda simak, Anda pelajari, dan Anda praktekan bagi yang berminat. Dan dilakukan dengan teratur dan rutin. Karena dengan memiliki titik-titik ini, maka keluhan-keluhan seputar sakit telinga bisa berkurang ataupun sembuh seperti itu. Namun, supaya saya lebih semangat lagi, mohon dukungan dari teman-teman untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke banyak orang juga, supaya banyak yang tahu, otomatis hidup kita jadi berkat seperti itu. Oke, supaya tidak mula-mula, silakan langsung disaksikan. Untuk titik akupresur pertama, titiknya tepat di bagian sini ya, biasanya ada lekukan ya, pas dilakukan itu kita pijat di bagian situ. Kita tekan menggunakan jari teluncuk tangan dengan tekan yang stabil, dan kita puter-puter atau kita pijat dengan lembut, minimal 2-3 menit. Ingat kalau telinga sebelah kanan yang sakit, pijat di sebelah kanan saja, kecuali di kaki bentuknya silang ya. Ini dipijat minimal 2-3 menit. Kemudian, kita memijat titik yang kedua, di bagian bawah sini ya, lurus pada ujung daun telinga bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan gambar di layar ya, kita tekan dengan tekan yang stabil menggunakan jari teluncuk tangan, dan kita puter dengan lembut. Minimal 2-3 menit ya, dipijat. Kalau sudah selesai, bisa diulangi kembali ya, di titik yang pertama di sini, supaya hasilnya agak terasa ya, kemudian di titik yang kedua tadi. Ingat, jika telinga sebelah kanan yang sakit, utamakan di bagian sebelah kanan. Demikian sebaliknya ya, jika sakit telinga sebelah kiri. Setelah tadi kita melakukan pemijatan titik-titik di area telinga, sekarang kita langsung masuk ke bagian kaki. Namun sebelum masuk ke bagian kaki, alangkabatnya kita melakukan pemanasan atau kelenturan. Dengan cara kita oleskan minyak di sini, boleh pakai minyak GPU ataupun hembody atau marina ya. Di oleskan seperti ini, kita lakukan pemanasan atau kelenturan minimal. 5 menit setiap kaki ya, itu sudah cukup. Saya anggap sudah selesai. Titik pertama yang kita ambil, kita masuk ke titik saraf telinga. Titik saraf telinga berada di cari kelingking dan cari manis ini. Titiknya pas di sini ya. Titiknya di sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Caranya adalah, pertama-tama kita oleskan minyak. Kita tekan di sini, ini. Tekan di sini. Kita putar-putar, terus kita sorong ke atas. Kita sorong ke atasnya, ada kena juga ruasnya ya. Seperti ini. Terus begitu juga di sini, kita tekan di sini. Kita putar-putar seperti ini, terus kita sorong ke atas. Kita urut ke atas seperti ini ya. Saya hancurkan buat lebih lama di sini ya, tapi minimal 2-3 menit. Lebih dari itu juga lebih bagus, karena di sini titik kuncinya. Kalau telinga sebelah kanan yang berdenging, kita fokus di sebelah kanan. Kalau telinga sebelah kiri yang berdenging, kita fokus di sebelah kiri. Kalau telinga sebelah kanan yang sakit, kita fokus di kaki kanan. Dan begitu juga sebaliknya ya. Setelah kita mengambil di sini, untuk keseimbangan aliran darahnya, kita memijat di titik organ keseimbangan. Titiknya di sini. Kita memijat titik organ keseimbangan tersebut kiri kanan minimal 2-3 menit. Dan pastikan teman-teman sudah mengoleskan marina, hem bodi, minyak jaitun, ataupun sejenisnya ya. Salah satu di antaranya. Caranya kita tekan dengan tekan yang stabil menggunakan jari jempol tangan ataupun jari telunjuk. Kemudian kita memijat dengan lembut. Kiri kanan minimal 2-3 menit. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menonton. Dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.